Ya saya mau katakan kepada Bang Daniel ya bahwa dalam catatan KKPE kemarin selama bulan Juni itu ya kita tahu bahwa kemarin kapal Malaysia juga pada tanggal 7 Juni itu juga ditangkap oleh teman-teman dari PSD KPE ya Direktur Operasi Pak Dirjen dan kawan-kawan yang melakukan penangkap tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 16 sampai dengan tanggal 18 ya itu ada kapal-kapal ngelayan dari Malaysia, dari Filipina, dari Vietnam, dari beberapa negara-negara bagian yang ada Saya mau bilang juga bahwa kita juga jangan harus mendapatkan informasi yang baik dan benar bahwa menangkap mereka juga ada anggaran pendapatan belanja negara yang harus dikeluarkan oleh negara Menenggelamkan kapal juga bukan menenggelamkan kosong-kosong bukan cuma-cuma karena kapal itu ditenggelamkan juga dengan biaya anggaran pendapatan belanja negara yang cukup besar Kapal itu ditangkap, kapal itu masih bisa difungsikan, kapal itu masih bisa dipakai Kenapa tidak dipakai untuk penelitian, kenapa tidak dipakai untuk sekolah-sekolah perikanan Jadi kebijakan-kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Edi Prabowo itu tidak ada lain kecuali mendatangkan manfaat Jadi semua yang dilakukan oleh Pak Edi Prabowo ini adalah mengevaluasi termasuk diantaranya adalah pertanyaan Bung Daniel terkait dengan penenggelaman kapal Ini adalah satu tindakan mubazir yang sudah selesai pada periode lalu Maka dievaluasi kembali oleh Pak Menteri Edi Prabowo Baik, Bang Ali kemudian adakah langkah pengganti selain menenggelamkan kapal untuk efek jera daripada kapal-kapal asing yang masuk ke tanah air Karena tentunya kita tahu ini ada banyak sekali kapal-kapal asing yang tentunya masuk dan masih beroperasi di wilayah perairan maritim Indonesia Ya, kemarin memang salah satu efek jera yang harus dikabarkan juga kepada publik tanah air Bahwa saya sendiri melakukan kunjungan dan melihat langsung para tahanan-tahanan itu Para nelayan-nelayan asing itu ditangkap dan dipenjerakan di Batang Dalam waktu dekat juga kami akan melakukan melihat secara langsung di wilayah timur Ya, salah satu kapal yang memang kemarin agak bandel ya ditabrak Ya, kemudian regulasinya sedang dipersiapkan juga bahwa nelayan kapal-kapal kita ya Kapal-kapal PSDKPI juga saat ini sedang dipersiapkan dengan dipersenjatai Ya, jadi kapal-kapal yang masih bagus kemudian yang paling baik sebagai efek jera Mereka harus ditahan dan dipenjarakan di tempat-tempat PSDKPI Di mana-mana yang ada dipersiapkan Jadi, saya mau bilang bahwa menenggelamkan kapal-kapal asing pencurian ikan itu Bukan salah satu jalan yang pada periode kedua ini menjadi periode satu keputusan yang terbaik Tetapi, itu yang saya sebutkan dengan evaluasi-evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Edi Prabowo Dalam rangka memberikan efek jera terhadap penentapan para nelayan-nelayan asing itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!